TRS ini cukup rasional dan realistis. Kenapa? Meskipun kalau kita lihat dibanding tahun 2020 itu adalah kemampuan yang cukup besar. Tetapi kalau kita lihat juga dari beberapa proyeksi yang teranyar kemarin ada Fitch yang bahkan memproyeksikan Rekonomi Indonesia tahun 2021 itu bisa sampai 6,6%. Kemudian juga ada IMF dan World Bank yang juga punya proyeksi yang kurang lebih serupa ya. Antara 5-6%. Ini kenapa bisa mereka punya semacam view yang sama terhadap perekonomian Indonesia dan juga bahkan dunia ya. Kalau kita lihat tren dunia global ekonomi growth, IMF dan World Bank juga memproyeksikan antara 3-4 atau bahkan 5%. Yang mana di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebelumnya. Ini karena terjadi karena adanya baseline effect. Ketika perekonomian itu jatuh ya di satu periode tertentu ya terkontraksi entah itu karena resesi atau bahkan krisis gitu ya. Ini punya potensi kembali untuk melenting di tahun-tahun berikutnya ya karena ada baseline effect tersebut. Ini juga terjadi di Indonesia tahun 1998. Ini terjadi di tahun 2002 ketika China waktu itu juga terhantam SARS. Tahun 2022 mereka terpengkas gitu ya di semester pertama tapi kemudian berhentung di kuartal 3 dan keempatnya. Dan bahkan mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah mereka di tahun 2007 hingga 2010 di antara 11-14%. Jadi ini sangat mungkin. Cuma memang ada perasyaratnya juga. Ini kan asumsinya bahwa COVID-19 ini sudah ketemu vaksinnya di awal tahun 2021. Oke. Baik. Mas Fitra kita geser kita lihat seperti apakah nanti untuk fokus pemerintah pemulihan ekonomi ke depan. Ini juga dipusatkan ke beberapa lini dan ini juga akan mengarahkan APBN dalam penyelenggaraan berbagai macam hal yang akan diselesaikan di tahun 2021. Ini Anda melihat apakah APBN dirasa cukup atau perlu untuk lebih ekspansif di tahun depan. Seperti apa Mas Fitra? Iya. Di satu sisi kita butuh lebih ekspansif. Tapi di sisi yang lain kita butuh juga proyeksi smoothing terhadap defisit APBN ya. Dimana pemerintah memang sudah berencana bahwa defisit di tahun 2021 itu akan jauh lebih rendah di tahun 2020. Yang mana sebenarnya secara teknis itu sangat bisa dilakukan. Karena potensi penerimaan di tahun 2021 tentunya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang serba terkontraksi. Sehingga menyebabkan defisit gitu ya. Kalau kita membandingkan defisit antara 2020 sampai 2021 ini tentunya masih jauh lebih rendah di tahun 2021. Tetapi tentunya tidak kemudian kehilangan touch atau kehilangan perspektif counter cyclical policy-nya. Dimana dalam hal ini government spending masih sangat dibutuhkan. Jadi fiskal yang ekspansif itu masih sangat dibutuhkan untuk perekonomian. Sebagaimana juga disampaikan oleh beberapa ekonomi. Salah satu stick list yang juga melihat bahwa recovery ke depan akan sangat dipentukan oleh fiscal spending. Terima kasih.